Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan, o genki desu ka? Nihongo Gambaro desu Kyo wa mata JLPT N-Yong no Bumpo Benkyo shi tai to omoimasu Minasan, saya Nihongo Gambaro Dan hari ini kita akan belajar lagi mengenai Pola kalimat yang ada di JLPT N-PAD Sebelum mulai belajar Jangan lupa subscribe, like, dan share Untuk mendukung channel saya Dan saya cantumkan nomor WA saya dan email Untuk minasan yang ingin bertanya mengenai bahasa Jepang Mengenai pergi ke Jepang dan mengenai les bahasa Jepang Silahkan hubungi kontak yang tertera Ja, ikimashou Pola kalimat yang akan dibahas pada video ini Yang pertama adalah hazuda atau hazudes Artinya harusnya atau seharusnya Dan yang kedua adalah hazuga nai Atau hazuga arimaseng Artinya tidak mungkin atau tidak seharusnya Yang ketiga kata bendaga Hitsuyo desu Artinya perlu, perlu disini perlu benda Yang keempat kata kerja Jishokei bentuk kamus Hitsuyo ga arimas Perlu melakukan atau harus melakukan sesuatu Langsung aja kita mulai Pola kalimat yang pertama Nani-nani hazudes Artinya adalah harusnya atau seharusnya Rumusnya adalah kata kerja Futsuke plus hazudes Yang kedua kata sifat i I nya tetap disertakan ya Plus hazudes Jadi i nya juga dimasukkan Terus kata sifat na plus hazudes Disini nanya pun ikut disertakan Dan yang keempat Kata benda no hazudes Kita lihat contoh kalimatnya yang pertama Kyowa nichiobi dakara Ginkowa simate iru hazuda Karena ini hari minggu Kita lihat disini Ginkowa bang itu simate iru hazuda Bang itu seharusnya tutup Ya maksudnya memberitahu Disini artinya memberitahu ya Memberitahu bahwa bang itu tutup Harusnya tutup Enggak mungkin buka Kyowa nichiobi dakara Ginkowa simate iru hazudes Karena ini hari minggu Bang seharusnya tutup Jadi ini yakin Menduga tapi dengan dugaan Yang kuat atau yakin Yang kedua Karena taro berumur 17 tahun Seharusnya tidak minum sake Jadi disini menduga Kalau taro itu tidak minum sake Tapi dugaannya itu kuat dan benar Kenapa? Karena peraturan di Jepang itu Baru boleh minum sake 20 tahun Sedangkan taro 17 Maka dugaannya itu Kuat dan tepat Karena memang tidak minum Karena taro berumur 17 tahun Seharusnya tidak minum sake Yang ketiga Tanaka sangwa Tokio daigakuo Sotsugyo sitakara Atamaga i hazudes Nah disini Atamaga i hazudes Artinya Seharusnya pintar Jadi dia menduga Kalau tanaka itu pintar Tapi dugaannya itu kuat Kenapa duganya kuat? Karena tanaka itu lulusan dari Universitas Tokyo Ya Universitas Tokyo ini Universitas besar yang ada di Tokyo Ya tanaka sangwa Tokio daigakuo Sotsugyo sitakara Atamaga i hazudes Saudara tanaka itu Karena sudah lulus Universitas Tokyo Seharusnya saya menduga Dia itu pintar Dan dugaan saya itu benar Berarti seharusnya dia itu pintar Ya Enggak mungkin Lulusan Universitas Tokyo Tapi Enggak pintar Menurut si tanaka ini Ya Yang keempat Tomu sangwa Nijunenmo Nihongi Sundeirukara Nihonggoga Jozuna Hazudes Nihonggoga Jozuna Hazudes Seharusnya bahasa Jepangnya pintar Dia menuga Kalau Tom itu bahasa Jepangnya pintar Dan dugaannya itu kuat Dan kemungkinan benar Karena apa? Karena Tomnya itu Sudah tinggal 20 tahun di Jepang Enggak mungkin kan Kalau 20 tahun Enggak bisa bahasa Jepang Tomu sangwa Nijunenmo Nihongi Sundeirukara Nihonggoga Jozuna Hazudes Tom karena tinggal di Jepang Selama 20 tahun Seharusnya bahasa Jepangnya pintar Ya Kalau kalimat ini Hazudes Artinya seharusnya Atau harusnya Digunakan Ketika menduga Sesuatu Dan dugaannya itu kuat Berdasarkan Fakta atau bukti Gimana Enggak mungkin Dugaannya itu Ya tidak Tidak terjadi Atau salah Jadi menduga dengan kuat Yang kedua Hazuganai Artinya Tidak seharusnya Atau tidak Mungkin Kita lihat Rumusnya Sama tadi ya Sama dengan Pola kalimat yang pertama Kalau yang ini Desnya dirubah menjadi Gaknai Atau Gakarimase Ya Seperti ini semua Pola kalimatnya Rumusnya Kita lihat Contohnya yang pertama Konatakai Restoran De Mainichi Shokuji Dekiru Hazuganai Shokuji Dekiru Hazuganai Tidak mungkin Bisa makan Bagaimana Konatakai Restoran De Mainichi Di restoran Maha Seperti ini Shokuji Dekiru Hazuganai Tidak mungkin Bisa makan Setiap Hari Ya Gak mungkin Bisa makan Setiap hari Di restoran Yang seperti ini Karena apa Karena akan Bangkrut Bangkrut Yang makannya Jadi Gak mungkin Bisa makan Di restoran Semahal ini Setiap hari Biasa sekali bisa Tapi tiap hari Tidak bisa Makanya Mainichi Shokuji Dekiru Hazuganai Bisa Setiap hari Kalau bosnya Yang kedua Zengzeng Shigoto Gak Owaranai Kara Konya No Nomikaini Ikeru Hazuganai Kita lihat disini Konya Nomikaini Ikeru Hazuganai Malam ini Tidak mungkin Tidak mungkin Bisa pergi Ke pesta minum Acara minum Yang gak mungkin Bisa pergi Kenapa Karena Pekerjaannya Sama sekali Tidak Selesai Karena Pekerjaan Sama sekali Tidak selesai Malam ini Malam ini Tidak mungkin Tidak mungkin Bisa pergi Ke acara Minum Yang ketiga Mainichi Ano restoran Takusang No hito Gak Narande Runode Oishikunai Hazuganai Nah disini Kita lihat Oishikunai Artinya Gak enak Ditambah Hazuganai Berarti Gak mungkin Gak enak Berarti 99% Itu Enak Atau 90% Enak Dugaannya Enak Karena Mainichi Setiap hari Ano restoran Takusang No hito Gak Narande Irunode Karena Banyak orang Yang mengantri Disini Dilihat Narande Iru Narandemas Narabimas Artinya Mengantri Setiap hari Karena di restoran Itu Banyak orang Yang mengantri Gak mungkin Gak enak Gak mungkin Gak enak Karena banyak orang Yang mengantri Untuk makan Dan bayar Kecuali Restorannya Gratis Contoh selanjutnya Tidak mungkin Dia ada Luang Hima Disini artinya Waktu luang Tidak mungkin Dia ada Waktu luang Karena apa Dia Karena kelihatannya Selalu bekerja Dengan sibuk Setiap Hari Karena kelihatannya Selalu bekerja Dengan sibuk Tidak mungkin Dia ada Waktu luang Kita lihat disini Tidak mungkin Orang Jepang Tidak mungkin Orang Jepang Karena apa Matanya biru Rambutnya coklat Seperti itu Hazu ganai Artinya Tidak seharusnya Atau tidak mungkin Kita lihat Pola kalimat yang ketiga Pola kalimat yang ketiga Adalah Kata benda Gak Hitsuyo desu Artinya Memerlukan Kata benda Perlu benda Rumusnya Langsung aja Kata benda Gak Hitsuyo desu Kita lihat Contoh kalimatnya Yang pertama Hong o Kariru toki Toshokan kadoga Hitsuyo desu Toshokan kadoga Hitsuyo desu Perlu Memerlukan Kartu Perpustakaan Toshokan kadoga Artinya Kartu Perpustakaan Gak Hitsuyo desu Artinya Perlu Berarti Toshokan kadoga Hitsuyo desu Perlu Kartu Perpustakaan Yang kedua Pasokongga Hitsuyo desu Kara Ashtakaini Ikimasu Nah Kita lihat disini Pasokongga Hitsuyo desu Kara Karena Saya memerlukan Laptop Ashtakaini Ikimasu Besok Saya Akan Pergi Membeli Yang selanjutnya Kurumau Unten Surutoki Unten Mengkyo Hitsuyo desu Kurumau Unten Surutoki Sewaktu Akan Mengendarai Mobil Unten Mengkyo Hitsuyo desu Kita lihat Unten Mengkyo Ya Kyonya pendek Unten Mengkyo Artinya Surat Izin Mengemudi Berarti Diperlukan Surat Izin Pengemudi Pengemudi Saat Akan Mengendarai Mobil Kita lihat Pola kalimat Yang terakhir Ya Nani Nani Hitsuyoga Aru Artinya Adalah Ya disini Nani Nani Nanya Adalah Kata kerja Bentuk Kamus Jadi disini Artinya Adalah Perlu Melakukan Sesuatu Atau Harus Melakukan Rumusnya Kata kerja Jisoke Hitsuyoga Aru Kita lihat Contoh kalimatnya Yang pertama Kaigi Shitsuo Sukaitai Baywa Yoyaku Shite Oku Hitsuyoga Aru Kita lihat disini Yoyaku Shite Oku Hitsuyoga Aru Jadi Perlu untuk Melakukan Booking Terlebih dahulu Berarti bisa Diterjemahkan Menjadi Harus Pola kalimat ini Bisa Diterjemahkan Menjadi Harus Karena apa Perlu Melakukan Berarti Harus Melakukan Saat Ingin Menggunakan Ruang Rapat Harus Membooking Terlebih Dahulu Yang kedua Kita lihat Disini Harus Lulus JLPT N3 Untuk Bekerja Di Perusahaan Jepang Harus Lulus JLPT N3 Contoh Selanjutnya Kita lihat Disini Sebelum Wisata Luar Negeri Harus Membuat Passport Contoh Selanjutnya JLPT Gokaku Sitai Nara Motobengkyo Suruh Hitsuyoga Arimas Kalau Benar Ingin Lulus JLPT Harus Belajar Lebih Giat Lagi Jadi Belajarnya Kurang Harus Ditambah Lagi Motobengkyo Suruh Hitsuyoga Arimas Shio Minasang Sekian Pelajaran hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan share Untuk mendukung Channel saya Untuk Minasang Yang ingin Bertanya Mengenai Bahasa Jepang Mengenai Pergi ke Jepang Dan mengenai Les Privat Bahasa Jepang Silahkan hubungi Nomor yang tertera Di awal video Arigato Gozaimasu Jamatane Terima kasih